Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13 Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang songsonglah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami hampir padam Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia Ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Injil kita di minggu biasa ke-32 ini Diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13 Ayat 1a dimulai dengan perkataan pada waktu itu Kata-kata ini adalah pertanyaan tentang kedatangan anak manusia Sebagaimana juga yang dikatakan dalam Injil Matius bab 24 ayat 37 Sebab sebagaimana halnya pada zaman Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia Tak seorang pun yang tahu kapan harinya Waktunya kedatangan anak manusia Para malaikat di surga pun tidak tahu Selain Bapak Seperti juga yang dikatakan dalam Injil Matius bab 24 ayat 36 Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak Hanya Bapak sendiri Peramal tidak akan mampu memastikan kedatangan anak manusia Anak manusia akan datang dengan penuh kejutan Bisa hari ini bisa esok hari Itulah sebabnya mengapa diperingatkan kepada seluruh sepuluh gadis dalam Injil hari ini Waspandala Sepuluh gadis pengiring pengantin harus siap akan apa yang mungkin terjadi Ayat 1b sampai 4 Sepuluh gadis siap menunggu kedatangan mempelai pria Perumpamaan dimulai dengan kerajaan surga seumpama sepuluh gadis Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsom mempelai pria Pengiring pengantin harus menemani mempelai pria ke pesta perkawinan Karena itu mereka harus membawa lampu untuk menerangi jalan Serta membuat pesta menjadi lebih meriah dengan banyaknya cahaya Sepuluh gadis itu terdiri dari lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh Perbedaan ini terlihat dari cara mereka mempersiapkan diri untuk tugas yang mereka emban Gadis bijaksana membawa lampu yang bernyala Juga membawa minyak cadangan Guna mempersiapkan diri akan apa yang terjadi Sementara itu lima gadis bodoh hanya membawa lampu Tetapi tidak membawa minyak cadangan Ayat 5 sampai 7 Kedatangan mempelai pria yang tak terduga Mempelai pria datang terlambat Dia tidak memberitahu jam kedatangannya Para pengiring mempelai pria pergi tidur sambil menunggunya Namun lampu tetap menyala sehingga menghabiskan minyakmu Tiba-tiba di tengah malam ada teriakan suara Mempelai datang Cepat temuilah dia Semua gadis pengiring mempelai segera bangun Dan mulai menyiapkan lampu mereka Mereka harus mengisi lampu mereka dengan minyak Supaya tetap menyala Ayat 8 sampai 9 Reaksi yang berbeda Atas keterlambatan kedatangan mempelai pria Lima gadis bodoh mulai sadar Bahwa mereka seharusnya membawa minyak cadangan Mereka kemudian meminta Kepada lima gadis bijaksana Untuk memberi minyak Agar lampu mereka tetap menyala Tetapi lima gadis bijaksana itu Tidak menghiraukannya Karena yang paling penting pada saat itu adalah Mereka siap untuk menemani mempelai pria Ketempat pesta Mereka hanya menyarankan kepada lima gadis bodoh itu Untuk membeli minyak sendiri Lalu ayat 10 sampai 12 Nasib pengiring mempelai pria yang bijaksana dan bodoh Gadis-gadis bodoh mengikuti saran gadis bijak Dan pergi membeli minyak Tetapi tak lama kemudian mempelai pria datang Gadis-gadis yang bijak dapat mengiring mempelai pria Dan mengikuti pesta perkawinan Sementara itu gadis-gadis bodoh tidak bisa mengikuti pesta perkawinan Ayat 13 Rekomendasi akhir Yesus kepada kita semua Perumpaman ini sangatlah sederhana Dan memberi pelajaran yang jelas Hendaknya kita tetap berjaga dan waspada Karena kita tidak tahu hari dan waktunya anak manusia datang Kita diminta untuk menemukan panggilan Allah Dalam hal-hal terkecil dalam hidup kita Sudara dan sudari refleksi pribadi bagi kita Bagaimanakah kita menjalani hidup kita Tuhan memberkati Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Mengkayatinya di dalam hidup kita